Pendekar Super S.A.K.T.I. Jilid 40 lulu menarik tangan Han Hon dan pergilah orang muda itu dari tempat itu. Dua orang murid Inkok San mengangkat jenazah Mabin Lomo dan Tuat Beng Ciu Sian Li sambil berkata, mereka ini orang-orang jahat di waktu hidup mereka, akan tetapi ini adalah jenazah-jenazah manusia dan mengingat bahwa kami pernah menerima gemblengan mereka, kami akan memakamkan jenazah mereka sebagaimana mestinya. Han Hon menjadi terharu dan memandang kagum. Para prajurit tidak ada yang berani menghalangi rombongan ini keluar dari daerah perbatasan. Setelah murid-murid Inkok San membawa pergi dua jenazah itu, hanya tinggal Han Hon, Lulu dan Sien Kiat yang duduk di dalam hutan. Han Hon kemudian menceritakan pengalamannya bersama Lulu. Sedangkan Sien Kiat juga menceritakan betapa dia menari cari Han Hon dan kemudian kebetulan sekali mendengar bahwa Sien Lian dan Hian Cheng tewas dalam penyerbuan mereka ke perkemahan Ouyang Seng, mendengar pula berita mengejutkan bahwa Ouyang Seng juga terbunuh dan Han Hon ditawan bersama Lulu. Maka dengan nekat ia lalu menyusul, bertemu dengan rombongan murid Inkok San yang kesemuanya merupakan teman-teman seperjuangan dan yang ikut pula bersamanya karena pada waktu itu perang telah dihentikan. Setelah mereka menceritakan perjalanan masing-masing, Han Hon lalu bertanya sambil memandang Sien Kiat dengan sinar metel, tajam penuh selidik, Sien Kiat, engkau adalah sahabatku terbaik, sahabat semenjak kita kecil. Katakanlah sejujurnya, di depan adikku, apakah hengka setulus hatimu mencinta Lulu? Wajah Sien Kiat menjadi merah. Lulu yang kedua pipinya menjadi merah pula menunduk, jari-jari tangan kirinya mencabuti rumput di dekat kakinya, jantungnya bergebar. Setelah mendengar keputusan Han Hon dalam kamar tahanan, begitu Sien Kiat muncul, ia amat memperhatikan pemuda itu dan memang pemuda ini tak dapat dicela, gagah perkasa dan tampan, sikapnya pun menyenangkan. Han Hon, seorang laki-laki sejati tidak akan mempermainkan cinta kasih. Aku telah menyatakan kepada adik Lulu tentang cinta kasihku kepadanya. Aku bersumpah, disaksikan bumi dan langit bahwa aku mencinta adik Lulu sepenuh hatiku, mencinta dengan jiwa ragaku. Lega hati Han Hon mendengar ini. Dan engkau berjanji akan melindunginya seperti engkau melindungi dirimu sendiri? Lebih dari itu, kalau aku diberi kehormatan besar itu, aku akan mendahulukan keselamatan dan kepentingannya. Aku rela berkorban nyawa untuk melindunginya. Han Hon menoleh kepada Lulu yang makin menunduk, memegang tangan adiknya dan berkata, Nah, engkau mendengar sendiri, Lulu. Engkau tidak akan menyesal selama hidupmu. Maka sekarang jawablah terus terang saja, aku menjadi saksinya. Apakah engkau bersedia kalau dijodohkan dengan Sien Kiat? Sepasang matu yang indah dan lebar itu terangkat, memandang Han Hon dan dua butir air matu jatuh berderai di atas kedua pipinya, bibirnya gemetar ketika ia berkata lirih, kalau itu engkau kehendaki. Memang aku menghendaki engkau berjodoh dengan Sien Kiat, adikku. Akan tetapi tentu saja aku tidak akan memaksamu kalau engkau tidak setuju. Jawablah. Maukah engkau menjadi jodohan Sien Kiat? Lulu menunduk dan menganggukan kepalanya. Gerakan ini membuat dua butir air matu baru jatuh lagi. Sien Kiat hampir tidak dapat percaya akan matu dan telinganya sendiri. Mau rasanya ia menari-nari saking girangnya, akan tetapi tentu saja ia merasa malu, hanya jantungnya yang berdebar-debar menari-nari di dalam longga dadanya. Sien Kiat, engkau telah melihat sendiri. Adikku sudah sepatutnya menjadi ratu rumah tangga. Sekarang harap engkau suka mengajak Lulu pergi dan mempersiapkan acara pernikahan. Siapakah yang akan menjadi walimu dan di mana kiranya upacara itu akan dilaksanakan? Aku sudah mengambil keputusan untuk mohon kepada Suhu agar suka menjadi waliku. Adapun tempatnya, ku rasa paling baik di rumah Tan Piawusu. Hmm, di Pekeng Piawokiok? Di kota Kwanleng? Benar, aku tidak mempunyai keluarga, dan Tan Piawusu adalah orang yang amat baik, kuanggap keluarga sendiri. Baiklah. Kau berangkatlah bersama Lulu ke Kuanteng, buatlah persiapan upacara pernikahan. Tiga bulan lagi semenjak hari ini, aku akan menyusul ke sana. Lulu tiba-tiba mengangkat muka dan berkata, Koko, kenapa begitu? Kenapa engkau tidak sekalian pergi bersama kami? Engkau hendak pergi ke mana? Masih ada urusan yang harus ku selesaikan, moi-moi. Pertama-tama, malam ini aku harus memenuhi tantangan tibu dari Putri Mirahai. Ayah! Aku, aku ikut denganmu, Koko. Putri Mirahai adalah suciku, dan engkau adalah kakakku. Kini kalian berdua hendak mengadu kepandayan. Suci amat sakti, Koko, bagaimana kalau, kalau, ahaha, aku hendak menjadi saksi. Tidak boleh, Lulu. Dia mengajak pibu di tengah malam di puncak gunung cengger ayam, hal ini berarti bahwa dia tidak akan membawa teman dan tidak menghendaki saksi. Mungkin dia merasa malu kalau-kalau akan kalah. Tenangkanlah hatimu, aku akan berusaha mencapai kemenangan tanpa harus membunuhnya. Kau berangkatlah sekarang juga bersama Sinkiad dan tunggu kedatanganku di Kuanteng tiga bulan lagi. Wajah Lulu menjadi pucat dan ia terisak menangis. Bagaimana kalau, kalau engkau tidak datang, Koko? Kita baru saja bertemu dan berkumpul dan, dan, engkau sudah menyuruhku pergi, aku tidak ingin berpisah denganmu. Han-Han merasa jantungnya perih, namun ia memaksa diri tersenyum dan memegang punda adiknya. Aku pasti akan datang, Lulu. Tidak ada peristiwa yang lebih penting bagiku melebih upacara pernikahanmu, melihat engkau berbahagia. Hanya kematian saja yang akan mampu menggagalkan kedatanganku tiga bulan mendatang di Kuanteng. Akan tetapi andai kata demikian, aku pun akan puas karena percaya bahwa di sampingmu ada Sinkiad yang akan membela dan melindungimu dengan sepenuh jiwa raganya. Berangkatlah, Lulu dan Kak sudah berjanji akan menjadi adik yang baik, yang mentaati permintaan kakaknya, bukan? Koko Lulu menubruk dan karena Han-Han sudah bangkit berdiri, ia merangkul kaki tunggal itu sambil menangis. Berat sekali rasa hatinya untuk pergi meninggalkan Han-Han. Hampir saja Han-Han tidak dapat menahan keharuan hatinya dan kalau ia sampai balas memeluk adiknya, tentu ia akan membiarkan adiknya ikut dia dan kelak bersama-sama ke Kuanteng. Akan tetapi ia mengerahkan hatinya, lalu berkata kepada Sinkiad yang memandang penuh keharuan dan bingung apa yang harus ia lakukan. Sinkiad, letas kau ajak Lulu pergi. Hari sudah hampir gelap, jangan sampai kalian kemalaman di jalan dan di hutan. Sinkiad menghampiri Lulu, memegang lengan gadis itu dengan mesra dan hati-hati, mengangkatnya bangun dan berkata halus, Marilah, moi-moi. Kakakmu memang benar, dan sepatutnya kalau kita mentaati apa yang dikehendakinya. Tiga bulan lagi dia akan menyusul kita di Kuanteng. Dia bukanlah orang yang tidak menepati janjinya, moi-moi. Marilah Sinkiad menarik dengan halus dan terpaksa Lulu menurut, akan tetapi gadis itu terisak-isak dan sambil berjalan di gandeng Sinkiad, ia menoleh memandang ke arah kakaknya yang berdiri tegak sambil tersenyum. Han-Han melambaikan tangan sambil berkata, selamat jalan, Lulu adikku. Selamat berpisah sampai jumpa kembali. Jangan kau nakal, ya. Tiba-tiba Lulu merenggutkan lengannya terlepas dari gandengan Sinkiad, lalu lari menghampiri Han-Han, merangkul leher dan mencium pipi Han-Han sambil terseduh-seduh. Koko, Koko, sudah tetapkah keputusanmu? Han-Han menahan air matanya yang memenuhi pelupuk mata. Pergilah, adikku sayang. Pergilah, doaku bersamamu. Lulu terisak, melepaskan rangkulan lalu lari meninggalkan Han-Han. Terpaksa Sinkiad juga lari dan dari jauh Han-Han melihat kedua orang muda itu lari cepat berdampingan. Air matanya tak dapat ia tahan lagi, mengalir turun ke atas kedua pipinya, bersatu dengan air mata Lulu yang membasahi mukanya. Matanya tak pernah berkedip sampai bayangan kedua orang itu lenyap. Bodoh. Lemah Han-Han memaki diri sendiri untuk menguatkan hatinya, akan tetapi kaki tunggalnya menjadi lemas dan ia menjatuhkan diri berlutut di tempat itu, merasa kehilangan, merasa sunyi dan mulutnya berbisik-bisik. Semoga Tuhan memberkahimu, Lulu adikku tersayang. Han-Han termenung dalam keadaan itu, di tempat sunyi, sesunyi hatinya yang terasa kosong. Setelah kegelapan menyelimuti dirinya, barulah ia teringat akan tantangan Nirahai dan ia lalu meloncat bangun, menyambar tongkat yang tadi ia buat dari ranting pohon, dan melesatlah tubuhnya cepat sekali menuju ke gunung kecil Cenggerayam untuk menghadapi Putri Nirahai. Puncak bukit kecil itu merupakan padang rumput yang rata dan malam itu amatlah terang di situ karena bulan sedang purnama. Mengertilah Han-Han mengapa Putri Nirahai memilih tempat ini. Memang sunyi dan padang rumput itu luas, lenguasa untuk dijadikan tempat bertanding, pula malam itu bulan purnama membuat tempat itu terang-benderang seperti sinar matahari pagi. Dia tiba di puncak menjelang tengah malam. Di tempat yang sunyi ini Han-Han duduk di atas rumput, diam-diam merasa heran mengapa Putri Nirahai menantang dia untuk pibu. Benarkah Putri itu hendak memenuhi janji, datang di tempat yang sunyi ini? Benar-benar aneh watak Putri itu. Mengajak pibu di tempat ini, tanpa saksi. Bagaimana kalau terjadi seperti yang dikhawatirkan lulu, yaitu seorang di antara mereka roboh, terluka parah atau tewas? Tentu takkan ada seorang pun manusia mengetahui dan akan terlantar. Apa boleh buat? Sebagai seorang gagah, dia harus berani menghadapi kekalahan. Dan Putri itu, ah, akan tegak ke hatinya untuk melukai Nirahai. Dia harus berani mengaku di dalam hatinya bahwa hatinya amat tertarik oleh kecantikan darah itu, bahkan segala gerak-gerik Nirahai amat menimbulkan gairah hatinya. Dan kini dia akan menghadapi darah itu sebagai lawan. Bagaimana ia harus bersikap? Mengalah? Tidak mungkin. Mengalah terhadap lawan biasa mungkin saja dilakukan, akan tetapi terhadap seorang darah yang memiliki kesaktian luar biasa seperti Nirahai. Mengalah berarti menghina dan tentu akan diketahui oleh darah itu. Tiba-tiba Han-Hon meloncat berdiri ketika melihat bayangan yang amat cepat dan ringan sehingga tidak menimbulkan suara, berkelebat mendatangi dari depan. Jantungnya berdebar keras. Putri Nirahai telah berdiri di depannya, cantik jelita seperti Dewi Bulan turun dari kahyangan. Rambutnya yang hitam mengkilat tertimpa cahaya bulan, wajahnya yang jelita seolah-olah di selaput emas, sepasang matanya bersinar-sinar. Putri ini benar-benar telah menepati janji, datang tepat pada tengah malam dan seorang diri. Betapa gagahnya. Bagus, engkau telah menanti di sini? Marilah kita mulai darah itu telah melintangkan pedang payungnya di depan dada. Terpincang-pincang dibantu tongkatnya Han-Hon maju tiga langkah menghadapi putri itu. Putri Nirahai, apakah perlunya diadakan pibu ini? Di antara kita tidak ada urusan sesuatu, perlu apa bertanding tanpa sebab yang hanya akan mendatangkan kematian bagi yang kalah dan penyesalan di kemudian hari bagi yang menang? Hmm, Sumah-Hon, tidak akan mudah bagimu untuk membunuh aku begitu saja seperti yang kau lakukan terhadap Mabin Lomo dan Ciusian Lisiang tadi. Han-Hon tersenyum. Putri ini cantik, liai, cerdik akan tetapi juga angkuh dan bersikap agung sesuai dengan kedudukannya sebagai putri kaisar. Katakanlah aku yang akan kalah dan mati di tanganmu. Apakah kelak engkau tidak akan menyesal telah membunuh orang tanpa sebab dan tanpa dosa? Tidak ada gunanya bersilat lidah. Baiklah ku katakan saja sebabnya agar engkau tidak menjadi penasaran dan menganggap aku gila bertanding. Engkau adalah murid di B. Guru K. H. U. S. Yau B. E. yang telah mewarisi ilmu kepandainya yang dasyat, bukan? Dan aku adalah murid geluruku nenek Maya. Timbulah keinginan hatiku untuk membuktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Han-Hon menghela nafas panjang. Putri Nirahai, sebenarnya di sudut hatiku, aku amat membenci penggunaan kekerasan. Membenci perkelahian. Selama ini aku hanya dipaksa untuk berkelahi, padahal aku tidak suka untuk bertanding, apalagi dengan engkau yang gagah perkasa dan lihai. Engkau adalah pewaris ilmu-ilmu yang dasyat dari pendekar-pendekar sakti zaman dahulu, pewaris ilmu-ilmu dari pendekar wanita mutiara hitam, menjadi murid nenek Maya yang maha sakti. Biarlah, tanpa bertanding pun aku sudah mengakui keunggulanmu dan aku mengaku kalah. Sumahon, apakah kau kira aku ini anak kecil yang dapat kau bujuk dengan kata-kata mengalah seperti diberi kembang gula? Tidak, aku tidak mau menerima alasan seperti itu. Aku menantangmu untuk pibu dan aku hanya akan meniadakan pibu ini kalau engkau mengaku bahwa engkau takut dan pengecut, tidak berani melawanku. Wajah Hon Hon menjadi merah. Ia bukan seorang bodoh dan maklum bahwa sengaja putri itu menggunakan kata-kata pengecut hanya untuk memaksanya. Dia tidak dapat mudur lagi. Bagi seorang gagah, dianggap takut dan pengecut lebih hebat daripada mati. Hem, baiklah. Agaknya engkau sudah bertekad untuk menguji kepandaianku yang tidak seberapa ini. Hanya satu pesan dan permintaanku kepadamu sebelum kita mulai bertanding, putri mirahai. Katakanlah, engkau cerwet benar. Apa pesanmu? Hon Hon tersenyum. Biarpun mirahai seorang putri kaisar yang angkuh, sikap darah ini mengingatkannya akan kegalakan lulu. Kalau aku menang dan kesalahan tangan sampai membuatmu tewas dalam pertandingan ini, aku akan menyesali peristiwa ini selama hidupku, engkau akan selalu terbayang olahku dan hidupku akan selalu dibayangi penyesalan yang hebat. Sebaliknya kalau aku yang tewas, dan agaknya begitulah mengingat akan kesaktianmu, aku pesan kepadamu, sudilah kiranya engkau tiga bulan mendatang ini mengunjungi Kuanteng, di Peteng Piau Kiyok, dan mewakili aku melaksanakan upacara pernikahan antara adikku lulu dengan Hoa San Gi Hiap Wan Sien Kiat. Maukah engkau berjanji? Putri itu kelihatan kaget dan termangu-mangu. Sumoy, akan, kawin akan. Tetapi ia sudah menguasai hatinya dan menjawab tenang, baiklah, aku berjanji akan memenuhi pesanmu itu. Mari kita mulai. Aku sudah siap, kata Han Han, memandang tajam penuh kewaspadaan karena ia maklum bahwa senjata berupa payung itu tidak boleh dipandang ringan. Sambut serangan Nirahai berseru. Metu Han Han menjadi gelap. Tiba-tiba payung hitam itu terbuka menyembunyikan tubuh Nirahai dan tahu-tahu ujung payung yang runcing itu sudah meluncur ke arah dadanya. Hebat bukan main serangan ini. Han Han kaget dan kagum, akan tetapi cepat mengangkat tongkatnya menangkis dengan putaran pergelangan tangannya. Kering-kering-kering. Setelah tiga kali menangkis, baru Nirahai menghentikan tusukan bertuli-tuli dan berganti gerakan, payungnya tiba-tiba tertutup dan tangan kirinya menampar dari samping mengarah pelipis Han Han, sedangkan payung yang tertutup itu meluncur dengan totokan ke arah lutut kiri lawan. Han Han cepat mengelak dan melihat serangan itu disusul dengan serangan-serangan dasyat sekali secara bertuli-tuli, terpaksa ia lalu bersilat dengan gerak kilat yang membuat tubuhnya seolah-olah menghilang, yaitu ilmu silat Soan Hang Luikun. Namun dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat darah itu memutar pedang payungnya sambil berputaran, mengarahkan pedang payungnya itu ke atas. Seperti diketahui, ilmunya Soan Hang Luikun yang berdasarkan gerak kilat itu selalu menitik beratkan serangan dari atas, mempergunakan kesempatan selagi tubuhnya mencelat-celat ke atas yang kecepatannya tak mungkin dapat dicapai orang yang berkaki dua. Akan tetapi kini Nirahai memutar tubuh dan pedangnya sehingga tubuhnya bagian atas seperti diselimuti atau dilindungi benteng baja yang tak mungkin ditembus oleh air hujan sekalipun. Inilah ilmu terbaru yang diajarkan Nenek Maya kepada Nirahai yang khusus diciptakan untuk menghadapi Soan Hang Luikun. Han Han menjadi penasaran juga karena sama sekali dia tidak mendapat kesempatan menyerang dan kalau menggunakan gerak kilatnya, maka ia meluncur turun dan membalas serangan lawan dengan mainkan tongkatnya, mencampur adukan ilmu pedang siang Mokyamsut dengan gerakan ilmu silat yang ia pelajari dari kitab-kitab di Pulau Es Nirahai sama sekali tidak berani memandang rendah. Tadi ketika tubuh Han Han mencelat dan lenyap, ia kaget setengah mati. Cepat ia mainkan ilmu yang diajarkan subolnya melindungi tubuhnya bagian atas. Ia maklum bahwa kalau saja dia tidak mempelajari ilmu baru itu, tentu dia tak akan sanggup menghadapi ilmu mencelat-celat seperti itu yang kecepatannya saja sudah membuat pandang matanya kabur, seolah-olah yang dihadapinya bukan manusia melainkan iblis yang pandai menghilang. Kini setelah Han Han menyerangnya dengan tongkat yang dimainkan secara kuat dan cepat, hatinya menjadi tenang. Segera ia pun menggerakkan pedang payungnya untuk mengimbangi permainan lawan sehingga kedua orang yang sama kuatnya ini bertanding secara hebat dan seru. Berkali-kali terdengar suara nyaring ketika pedang payung bertemu dengan tongkat, dan terdengar bunyi bersuitan atau berdesingan kalau senjata mereka yang menyambar itu dilahkan lawan yang menusuk tempat kosong. Han Han merasa tidak tega kalau dia menggunakan singkangnya yang luar biasa, yang sukar dicari bandingnya di dunia persilatan masa itu. Juga dia merasa bahwa kalau dia menangkan pertandingan mengandalkan tenaga, ia merasa malu sendiri. Dia adalah seorang pria, dan lawannya seorang wanita. Baru pembawaan mereka saja sudah berbeda semenjak lahir, tentu saja pria lebih kuat. Maka dia hanya menggerakkan tenaga singkang sedikit saja untuk mengimbangi kekuatan ni Rahai. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa hampir ia kecelik dan celaka karena perasaan sungkan ini. Ketika pedang payung itu untuk kesetian kalinya menyambar, dan ia menangkis dengan tongkat, Tiba-tiba tongkatnya melekat pada senjata lawan dan payung itu diputar dengan pengerahan tenaga singkang sedemikian kuatnya sehingga tongkatnya ikut pula terputar. Dia memperbesar tenaganya untuk bertahan, namun masih saja tongkatnya terbawa. Kalau dilanjutkan, tentu tongkatnya itu akan patah atau akan terlepas, maka terpaksa ia mengerahkan singkangnya. Setelah mengerahkan delapan bagian tenaganya, barulah tongkatnya terlepas. Hebat tak terasa lagi hon-hon berseru karena kini ternyata olehnya bahwa dalam hal tenaga singkang, darah ini sama sekali tidak boleh dipandang rendah, bahkan belum tentu kalah oleh para datuk kaum susat, malah agaknya sebanding dengan tenaga kedua orang pendeta lama dari Tibet, berarti hanya selisih sedikit di bawah tenaganya sendiri. Sombong! Engkau boleh mengandalkan singkang munirahai berkata dan wajah hon-hon menjadi merah. Menghadapi darah secerdik ini dia harus berhati-hati. Baru jalan pikirannya saja yang tadinya tidak mau mengandalkan singkangnya telah dapat diterkat tepat oleh mirahai. Han-hon mengerahkan kecepatannya dan masih mainkan tongkatnya dengan siangmokyamsut. Dasar dari ilmu pedang ini tentu saja dikenal oleh mirahai yang telah mewarisi banyak ilmu-ilmu peninggalan mutiara hitam. Siangmokyamsut diciptakan oleh pendekar wanita sakti mutiara hitam, akan tetapi tidak pernah dipelajari mirahai karena memang peninggalan kitabnya tidak ada. Hanya saja karena hon-hon mainkan ilmu pedang ini dengan pencampuran ilmu-ilmu yang dilatihnya di pulau es, mirahai menjadi bingung dan bersikap hati-hati. Pertama-tama darah ini menutup payungnya, mainkan payungnya seperti sebatang pedang dengan ilmu pedang Patmokyamhoat yang gerakannya liar dan ganas, sesuai dengan namanya Patmokyamhoat, ilmu pedang delapan iblis. Hebat bukan main ilmu pedang peninggalan mutiara hitam ini, akan tetapi masih belum dapat mendesak hon-hon. Pemuda ini pun merasa jengah dan malu kalau mengalah lagi. Biarpun dia masih tidak mau menggunakan pukulan maut, namun sambil memainkan tongkatnya, tangan kirinya didorongkan ke depan dari samping atau dari bawah, sehingga hawa yang amat kuat menyambar keluar dari telapak tangannya. Kadang-kadang ia menggunakan tenaga hawa panas, kadang-kadang hawa dingin, akan tetapi selalu ia memukul ke arah pangkal bahu, lengan, atau paha. Namun betapa kagumnya ketika darah itu tak sempat mengelak lagi, darah itu pun dapat menangkis dengan kibasan tangan kirinya yang mengeluarkan hawa sinkang yang hampir sama kuatnya sehingga hawa pukulannya menyelowing. Sampai habis semua jurus-jurus dari petmu kiam hoat dimainkan mirahai, namun keadaannya tetap terdesak oleh tongkat hon-hon. Gadis ini memang hendak menguji, maka ia lalu mengeluarkan bentakan halus dan tiba-tiba ilmu pedangnya berubah sama sekali, berbeda seperti bumi dengan langit kalau dibandingkan dengan yang tadi. Kalau pedang payungnya tadi bergerak seperti iblis-iblis mengamuk, ganas dan liar, kini gerakannya halus teratur rapi, kelihatannya lambat namun sesungguhnya cepat, kelihatan lemah namun sesungguhnya menyembunyikan kekuatan dasyat sehingga setiap kali pedang payung itu bergerak, terdengar suara bersuitan panjang. Inilah ilmu pedang pasian kiam hoat, ilmu pedang delapan dewa, yang dahulu dicipta sebagai lawan dari petmu kiam hoat dan tentu saja lebih kuat dan dasyat daripada ilmu pedang yang pertama. Han-han kagum bukan main oleh karena segera ia terdesak hebat. Namun ia juga mengerahkan seluruh kepandainya, terutama sekali mengandalkan gerak ilatnya sehingga dalam kecepatan ia selalu mengetahui dan selalu dapat mengelap atau menangkis sambil membalas dengan hebat sehingga perlahan-lahan ia dapat mengurangi desakan lawan, bahkan setelah lewat seratus jurus lebih, dia kembali telah mendesak puteri itu sehingga perbandingan serangan menjadi tiga-dua yaitu dan menyerang tiga kali hanya dapat dibalas dua kali oleh mirahai. Kembali dua ratus jurus telah lewat dan pertandingan sudah berjalan kurang lebih empat jam. Sinar bulan makin menyuram tanpa terasa dan tahu-tahu keadaan telah menjadi gelap karena bulan sudah lenyap di balik puncak. Tiba-tiba Han-Hon meloncat ke belakang dan menghentikan serangannya. Cuaca begini gelap, sebaiknya kita menghentikan pertandingan, katanya. Sambut serangan kunirahai yang kini hanya mengandalkan ketajaman telinganya sudah menerjang dengan luncuran ujung pedang payungnya. Keringk! Han-Hon menangkis dan kembali pemuda itu meloncat, menggunakan gerak ilat sehingga loncatannya tidak menimbulkan suara. Puteri itu menjadi bingung karena tidak tahu kemana Han-Hon menyingkir, sedangkan untuk menggunakan mati sudah tak mungkin lagi saking gelapnya cuaca yang kehilangan sinar bulan sedangkan matahari masih terlalu pagi untuk dapat menggantikan kedudukan bulan. Hem, Sumah-Hon, di mana engkau? Apakah engkau melarikan diri terpaksa? Nirahai bertanya, siap dengan pedang payungnya karena begitu Han-Hon menjawab, dia akan dapat menyerangnya. Sungi tiada jawaban. Sumah-Hon, apakah hengkau seorang pengecut Nirahai bertanya lagi, gemas karena merasa dipermainkan. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang memiliki kesaktian luar biasa itu melarikan diri. Jangan menyerang dulu. Dalam keadaan gelap seperti ini, bagaimana bisa dilakukan tibu secara jujur dan adil? Kita tunggu sampai pagi dan kita boleh melanjutkan pertandingan. Pula, aku lelah sekali, ingin mengasuh. Kita masih mempunyai telinga. Awas serangan Nirahai meloncat ke depan dan menusukan senjatanya ke arah datangnya suara tadi. Trak Nirahai terkejut karena senjatanya menusuk sebuah batu besar. Kiranya pemuda itu bersembunyi di balik batu besar. Han-Hon menahan ketawanya dan berkata, Nirahai, mengapa engkau seperti khas akan darahku? Aku memiliki gerakan kilat yang jika ku pergunakan dalam gelap ini, aku akan mudah menyerangmu dari belakang tanpa kau ketahui. Akan tetapi aku bukan seorang pengecut curang yang hendak menggunakan kelebihan ini untuk mencapai kemenangan dalam gelap. Kita menanti sampai pagi, kalau tidak mau, terpaksa aku akan pergi saja, tidak mau melayani engkau yang haus darah. Nirahai penasaran dan marah sekali, tetapi ia tahu bahwa ucapan pemuda itu memang ada benarnya. Ia menghela nafas dan segera duduk bersilah di atas rumput, menjawab lirih, Aku akan menanti sampai sinar matahari pagi menerangi cuaca. Han-Hon menjadi lega hatinya. Bertanding melawan seorang yang sakti seperti darah itu di dalam gelap, benar-benar amat berbahaya dan kalau dia menghendaki kemenangan, agaknya dia harus terpaksa merobohkan darah itu yang mungkin akan tewas. Padahal dia sama sekali tidak menghendaki terjadinya hal itu. Sama sekali tidak. Setelah 400 jurus lebih bertanding melawan gadis ini, dia merasa makin tertarik, makin kagum dan menaruh hati sayang. Maka ia pun lalu duduk bersilah untuk memulihkan tenaganya dan mengatur pernapasannya. Setelah berhenti bertanding, berhenti menggerakkan tubuh, baru terasa oleh mirahai betapa lelahnya dia dan betapa dinginnya hawa udara menjelang pagi itu. Dia ingin mengasuh dan memulihkan tenaga, maka tidak mau menggunakan tenaga sinkang untuk melawan hawa dingin. Akan tetapi, dengan demikian ia menderita oleh hawa dingin sehingga mulutnya menggigil dan kedua baris giginya saling beradu. Han Han adalah seorang yang telah tinggal selama bertahun-tahun di Pulau Es, bahkan melatih sinkang di sana, maka tentu saja hawa dingin di puncak bukit cenggerayam ini baginya sama sekali tidak terasa dingin. Dia boleh mengasuh dan memulihkan tenaga dengan tenang, sama sekali tidak menderita hawa dingin. Akan tetapi telinganya yang berpendengaran tajam itu dapat menangkap suara gigi darah itu yang saling beradu karena menggigil maka timbulah rasa ibah di hatinya. Tanpa bicara sesuatu ia lalu pergi mencari kayu, membuat api unggung di dekat mirahai. Semua ini ia lakukan tanpa bicara karena ia tahu bahwa seorang dengan hati sekeras itu tentu akan tersinggung kalau ia membuka mulut. Ia membuat api unggung, seolah-olah dia sendiri yang membutuhkannya, akan tetapi setelah api unggung itu menyala besar, ia lalu pergi menjauh dan duduk di bawah sebatang pohon, menanti datangnya pagi. Mirahai menjadi gelisah dan tak dapat bersemedi sebagaimana mestinya. Jantungnya berdebar-debar keras. Pemuda yang hebat sekali, kepandainya benar-benar luar biasa dan sukar dicari keduanya. Dan hatinya begitu mulia. Kalau keadaan tidak segelap itu, tentu ia akan menyembunyikan mukanya yang terasa panas dan tentu merah sekali ketika Han-Han membuat api unggung. Betapa bijaksana pemuda itu yang tidak mau mengeluarkan suara, namun dia bukan orang bodoh yang tidak mengerti betapa pemuda itu sengaja membuat api unggung untuk dia. Pemuda itu tahu bahwa dia menderita kedinginan maka membuatkan api unggung sehingga kini tubuhnya terasa hangat dan dia tidak terganggu hawa dingin sehingga dapat mengasuh dan memulihkan tenaga dengan bersemedi. Akan tetapi, kini bukan hawa dingin yang mengganggunya, melainkan hatinya yang berdebar keras. Sinar matahari pagi mulai bercahaya kemarahan. Perlahan-lahan akan tetapi pasti sinar itu makin menjadi terang dan mulai mengusir kabut tebal yang menyelimuti puncak bukit kecil itu. Kabut lari membawa serta hawa dingin sehingga permukaan puncak bermandi cahaya matahari dan bumi mengeluarkan hawa yang hangat seolah-olah menyambut dengan hangat mesra kedatangan sinar matahari. Rumput-rumput hijau tegak semua, kehijauan dengan ujung terhias mutiara air rembun, seperti perawan-perawan jelita yang muda dan segar sehabis mandi pagi. Sumahan, mari kita lanjutkan pertandingan. Han-Han membuka kedua matanya, sejenak ia mengagumi keindahan cahaya matahari bercumbu dengan daun-daun pohon dan rumput-rumput, kemudian ia menoleh dan memandang kepada Putri Nirahai yang sudah berdiri tegak dengan pedang payung di tangan. Biarpun hampir semalam bertanding dan sama sekali tidak tidur, darah itu tidak tampak lesu atau kusut, bahkan wajahnya segar kemerahan, hanya rambutnya yang sedikit terurai kusut, namun malah menambah kecantikannya yang asli. Sumahan, aku sudah siap. Mari kita lanjutkan Nirahai menegur lagi ketika melihat pemuda itu hanya bengong memandang wajahnya. Han-Han menghela nafas panjang, lalu bangkit perlahan bersandar pada tongkatnya. Ia bersungut-sungut dan suaranya membayangkan penyesalan hatinya, ah, sepagi ini enaknya mandi-mandi lalu minum teh panas menyegarkan tubuh. Akan tetapi engkau sudah mendesaku mengajak bertanding. Nirahai, demikian besarkah rasa sukamu akan berkelahi? Tidak ada bosan-bosannya setelah setengah malam kita bertanding? Sepasang alis Nirahai bergerak. Semalam kita belum selesai bertanding, terhalang kegelapan dan aku pun belum merasa kalah. Mari kita segera melanjutkan untuk menyelesaikan ibu agar diketahui siapa di antara kita yang lebih unggul. Han-Han mengerti bahwa seorang seperti puteri ini kalau sudah menghendaki sesuatu pasti akan dikejarnya sampai dapat. Dia harus menyelesaikan pertandingan ini dan dia akan mengalahkan Nirahai untuk menundukkan hati yang keras ini, untuk menundukkan keangkuhannya. Baiklah, Nirahai, kalau demikian kehendakmu. Majulah Han-Han menantang sambil melintangkan tongkatnya di depan dada dan kaki tunggalnya berdiri tegak, sepasang matanya memandang tajam bersinar-sinar. Ketika tadi bersemedi, Nirahai memutar otaknya. Dia telah mengeluarkan padmu kiam hoat, kemudian malah mainkan pad siang kiam hoat. Namun kedua ilmu pedangnya yang sukar dicari tandingannya itu ternyata tidak mampu mendesak Han-Han. Dia sudah mengambil keputusan untuk mengeluarkan seluruh simpanan ilmunya untuk menguji kepandayan pemuda berkoki satu ini. Maka begitu melihat sikap Han-Han, ia lalu mementak nyaring dan kedua tangannya bergerak. Sambut jarum-jarumku. Han-Han melihat berkelebatnya sinar-sinar kecil dan mencium bau yang amat harum. Ia kagum dan terkejut. Jarum-jarum yang mengeluarkan bau harum ini amat berbahaya, selain cepat seperti menyambarnya kilat, juga bau yang harum itu memabukan, dapat menyerep perhatian lawan sehingga kurang cepat menyelamatkan diri, dan mencium baunya yang harum. Han-Han dapat menduga bahwa tentu senjata-senjata rahasia yang halus dan paling berbahaya di antara segala senjata rahasia ini, tentulah mengandung racun. Maka ia pun cepat menggerakkan tubuhnya, mencelat ke sana-sini. Mira Hai terus menggerakkan kedua tangannya, menyambit dengan jarum-jarumnya kemanapun bayangan Han-Han berkelebat. Dan darah ini benar-benar kagum sekali. Jarum-jarumnya memang ia pergunakan untuk menguji sampai di mana kehebatan ginkang dari pemuda itu, sampai di mana kecepatan gerak kilatnya. Dia sendiri tidak mungkin dapat mengimbangi kecepatan itu dengan gerakan tubuhnya, maka ia menggunakan jarum-jarumnya. Dan ternyata, jarum-jarum siang tok ciam, jarum racun harum, yang biasanya sekali lepas tentu mengenai lawan itu, kini tidak ada artinya sama sekali terhadap Han-Han. Sampai habis semua jarumnya disambitkan, tidak sebatang pun mengenai Han-Han yang terus berloncatan mengerahkan ilmunya Soan Hang Lui Kun. Setelah darah itu tidak menyambit lagi karena jarumnya habis, barulah Han-Han meloncat turun di tempat tadi, mukanya biasa saja hanya matanya memandang tajam ke arah Mira Hai. Mira Hai yang selain merasa kagum juga merasa penasaran sekali, cepat menerjang maju dengan pedang payungnya. Han-Han sudah siap dengan tongkatnya, mulai ia mengelak ke sana-sini untuk melihat dulu sifat-sifat serangan gadis itu. Apakah akan menggunakan ilmu pedang yang telah dimainkan semalam? Akan tetapi ternyata tidak, dan sekali ini permainan pedang payung itu berbeda lagi dengan kedua ilmu pedang yang sudah dimainkan semalam. Jauh lebih aneh dan hebat karena sekarang Mira Hai telah membuka payungnya dan mulailah ia mainkan ilmu pedang simpanannya yang paling diandalkan, yaitu Tiat Mokyamsut, ilmu pedang payung besi, yang merupakan penggabungan dari ilmu pedang Pat Mokyam Hoat dan ilmu pedang Pat Sian Kiam Hoat. Payung itu membuka menutup secara tiba-tiba dan tertutar merupakan perisait dan menyembunyikan gerakan-gerakan Mira Hai, sehingga datangnya serangan dengan ujung payung merunting itu sama sekali tidak dapat diduga oleh Han-Han. Setelah Mira Hai mainkan ilmu pedangnya yang aneh ini, Han-Han terkejut sekali dan terdesak hebat. Namun ia dapat menghindarkan bahaya dengan loncatan dan gerak kilatnya. Sambil mengelak ini ia diam-diam memperhatikan dan merasa kagum karena ilmu yang dimainkan darah ini memang luar biasa sekali. Gerakannya kelihatan kacau balau namun menyembunyikan jurus-jurus yang mengerikan. Itulah penggabungan dua macam ilmu pedang yang sesungguhnya berlawanan sifatnya. Kiam Sut yang aneh Han-Han berseru. Kini terpaksa ia mengerahkan tenaga pada kedua lengannya sehingga tongkatnya menggetar mengandung hawa-hawi yang sinciang dan setiap kali menangkis pedang payung, Mira Hai merasa betapa seluruh lengannya tergetar hebat dan hampir saja payung itu terlepas dari pegangannya. Ia mengeluarkan suara melengking keras dan memperhebat gesakannya. Namun gerakan Han-Han terlampau cepat baginya, apalagi pada saat pemuda itu hampir terkena serangan, tangkisan tongkat pemuda itu membuat Mira Hai terhuyung mundur. Tangkisan dengan pengerahan tenaga yang mukjizat itu benar-benar terlampau kuat bagi puteri ini. Kembali 200 jurus lewat dan dengan ilmu gabungan itu, masih juga Han-Han tak dapat dirobohkan oleh Mira Hai. Darah itu menjadi marah dan penasaran sekali, tiba-tiba ia membentak dan pedang payungnya membuat gerakan serangan yang amat ganas. Senjatanya itu berubah menjadi gulungan sinar melingkar-lingkar yang menutupi jalan keluar Han-Han karena sudah mengurung di bagian atas, tidak memberi kesempatan bagi Han-Han untuk meloncat ke atas, sedangkan tangan kiri darah itu memukul dengan ilmu pukulan maut Sin Choa Kun Huat, ilmu silat-ulat sakti. Bukan main ganas dan dasyatnya ilmu-ilmu itu sehingga Han-Han berseru kaget. Terpaksa ia mengerahkan tenaga pada tongkatnya, menangkis dan dengan tangan kirinya ia mendorong ke arah pukulan lawan. Krek! Plak! Ges! Cepat sekali terjadinya. Payung itu patah menjadi dua, lalu telapak tangan kiri mereka bertemu dan, lambung kiri Han-Han dicium ujung sepatu Mira Hai yang mengirim tendangan kilat. Han-Han mencelat ke belakang, menyeringai menahan rasa nyeri karena biarpun ia tidak terluka dalam, ujung sepatu yang runcing itu membuat kulit lambungnya lecet. Di lain pihak, Mira Hai dengan muka pucat memandang gagang payungnya. Maaf, Mira Hai. Aku telah kena kau tendang, aku mengaku kalah. Mira Hai memandang dengan mata mendelik, akan tetapi bagi Han-Han, darah itu tampak makin menarik, mengingatkan ia kepada lulu kalau sedang ngambek. Sumah Hon, benar bahwa pedang payungku telah patah, akan tetapi aku pun telah berhasil menendangmu, maka jangan kau mencertawakan aku lebih dulu. Aku belum kalah. Mari kita lanjutkan setelah berkata demikian, kembali Mira Hai menerjang maju menyerang Han-Han. I-I-Han-Han terkejut ketika melihat sinar kuning emas yang menyilaukan matu dan tahu-tahu ada hawa yang buk jizap menyambar ke arah dadanya ketika sinar kuning emas itu meluncur dan menusuk dada. Teranggak ia menangkis dengan tongkatnya dan keduanya terpental mundur. Han-Han memandang dengan matel, terbelalak. I-I-Han, itukah senjata keramat suling emas ia berseru? Mira Hai tersenyum mengejek, yakin akan keampuhan senjata di tangannya. Payungku telah kau patahkan, akan tetapi aku masih memegang suling keramat ini, Sumahon. Hendak kulihat apakah engkau akan dapat mengalahkan senjata keramat ini. Ah, Mira Hai, mengapa engkau menggunakan senjata keramat itu hanya untuk menguji kepandaianku? Kalau sampai aku tewas, hal itu tidaklah amat penting, akan tetapi kalau senjata keramat itu sampai minum darahku, bukankah hal itu patut disesalkan? Bukankah hal itu berarti engkau mengotorkan senjata keramat itu? Marilah kita hentikan, atau kalau dilanjutkan juga, kita menggunakan kedua tangan kosong. Hem, kau kira aku sebodoh itu mudah saja untuk kau tipu. Engkau mengandalkan singkangmu yang amat kuat, kalau kita bertanding dengan tangan kosong, tentu aku yang kalah. Apakah kau takut menghadapi aku yang bersenjata suling emas? Engkau memang nekat. Marilah Hon Hon berkata, jengkel juga melihat desakan darah ini. Sambut ini, Mira Hai sudah menerjang cepat dan kini ia mainkan ilmu pedang pasian kiam hoat dengan suling emas. Terdengar suara aneh seolah-olah suling itu ditilp. Tampak sinar gemerlapan menyilaukan matu dan terbentuklah gulungan sinar kuning emas melingkar-lingkar seperti seekor naga emas beterbangan di angkasa dan bermain-main di dalam sinar matahari pagi. Perlu diketahui bahwa ilmu pedang pasian kiam hoat adalah ilmu pedang yang dahulu dimiliki pendekar sakti suling emas, dan memang paling tepat dimainkan dengan senjata keramat ini. Malam tadi Mira Hai sudah mainkan pasian kiam hoat untuk menyerang Hon Hon akan tetapi dia tidak berhasil karena dia mainkan ilmu itu dengan pedang payung. Kini setelah ia mainkan ilmu itu dengan suling emas, kehebatannya menjadi berlipat ganda sehingga kembali untuk kesetian kalinya Hon Hon terdesak hebat. Pemuda ini mengerahkan seluruh kepandayanya, mengandalkan kecepatannya, akan tetapi ia lebih banyak mengelak dan menangkis daripada menyerang sehingga setelah lewat seratus jurus, Sudah dua kali ia dicium ujung suling, yaitu pada pangkal lengan kirinya dan pada pahanya sehingga baju di bagian itu robek dan kulitnya berdarah. Untung bahwa dia memiliki singkang yang amat kuat sehingga ia masih dapat bertahan dan tidak roboh. Rasa penasaran membuat dia melakukan perlawanan sekuatnya. Tadinya memang dia tidak suka mengandalkan singkangnya untuk mengalahkan mirahai karena ia khawatir kalau-kalau akan mengakibatkan mirahai terluka parah atau tewas. Akan tetapi kini melihat desakan mirahai yang seolah-olah hendak bersikeras membunuhnya, mulailah ia melawan. Ketika sinar kuning emas yang menyilaukan matanya itu menyambar ke arah dada, ia cepat menggerakkan tongkat di tangan kirinya untuk menangkis dan terus mengerahkan singkang sehingga suling itu melekat pada tongkatnya. Mirahai mengeluarkan seruan kaget karena tiba-tiba suling yang dipegangnya itu menjadi panas seperti dibakar, lapak tangannya terasa panas sekali. Maklumlah ia bahwa pemuda itu menggunakan hawe yang sinciang. Ia mengerahkan singkangnya untuk bertahan sedangkan tangan kirinya ia hantamkan ke perut Hon Hon dengan ilmu sinco akun. Akan tetapi Hon Hon menerima pukulan ini dengan telapak tangan kanannya sambil mengerahkan hawa sakti hawe yang sinciang. Plak kepalan tangan mirahai menempel pada telapak tangan kanan Hon Hon dan seketika tubuh darah itu menggigil. Lepaskan suling bu Hon Hon membentak, suaranya halus karena dia tidak ingin menyinggung perasaan darah itu. Tidak mirahai membantah biarpun tangannya yang memegang suling seperti dibakar rasanya dan dari tangan kirinya menjalar hawa dingin yang membuat ia menggigil. Kedua orang muda itu berdiri seperti arca, saling tidak mau mengalah, akan tetapi juga saling menjaga agar tidak mencelakakan lawan. Kalau Hon Hon menghendaki, dengan pengerahan tenaga sincang sekuatnya, tentu mirahai akan meroboh dan tewas, akan tetapi dia tidak tega melakukan hal ini. Di lain pihak, mirahai yang kini sudah merasa yakin benar bahwa dia tidak dapat mengalahkan Hon Hon, diam-diam menjadi kagum sekali dan kini ia membuat ujian terakhir, yaitu ingin melihat apa yang akan dilakukan Hon Hon. Akan membunuhnya? Ataukah, seperti yang dia harapkan, pemuda ini menaruh hati sayang kepadanya. Memalukan tiba-tiba terdengar bentakan halus dan tampak dua bayangan berkelebat cepat sekali ke arah dua orang muda itu. Mirahai dan Hon Hon tiba-tiba merasa tubuh mereka terlempar ke belakang oleh tenaga yang amat dasyat. Subo Nirahai berseru dan menghampiri nenek Maya, dua titik air mati menetes di pipinya dan mukanya menjadi merah sekali. Subo Hon Hon berlutut di depan nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. Akan tetapi kedua orang nenek itu tidak mempedulikan murid mereka, melainkan berdiri tegak saling pandang dengan mati yang sukar dilukiskan. Ada rasa haru, rasa sayang, rasa dendam dan penasaran bercampur aduk menjadi satu pada sinar mati kedua orang nenek sakti itu. Suci akhirnya nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. menegur, suaranya halus dan anehnya, ada rasa ibah terkandung di dalam suaranya ini. Sumoy, syukur, engkau masih hidup nenek Maya berkata, suaranya dingin sehingga sukar diduga perasaan apa yang tersembunyi di balik kata-katanya. Han Hon dan Mirahai hanya memandang dengan hati tegang menyaksikan pertemuan antara kedua orang nenek sakti itu. Sumoy, jangan kira bahwa muridmu telah dapat menangkan muridku. Jelas kulihat tadi bahwa Mirahai tidak bersungguh-sungguh, kalau dia bersungguh-sungguh, tentu dia sudah dapat membunuh muridmu. Nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. tersenyum dan dengan suara tenang menjawab, suci, tidak terbalikkah wawasanmu itu? Kulihat Han Han yang mengalah tadi. Tidak bisa. Muridku masih lebih lihai daripada muridmu bentak nenek Maya tidak mau kalah. Nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. yang jelas memiliki watak lebih sabar dan halus, menoleh ke arah Han Han dan bertanya, suaranya kering, Han Han, mengapa engkau tadi tidak menggunakan seluruh tenagamu di saat terakhir? Mengapa engkau mengalah? Han Han tidak mau menyinggung hati Mirahai, maka sambil menundukkan muka ia berkata, dia terlampau sakti, subo. T.H.U.S.Y.O.B.E. memang kalah. Wajah Mirahai menjadi makin merah mendengar ini dan ia pun menunduk, tidak berani menentang pandang mati Han Han. Mirahai, ketika kalian berdua berdiri mengadu tenaga tadi, ada kesempatan baik bagimu. Sekali menendang dengan tendangan sakti ke arah bawah pusarnya, bukankah lawanmu akan kehilangan nyawanya? Mengapa engkau mengalah nenek Maya menegur muridnya pula, suaranya galak. Maaf, subo. T.H.U.S.Y.O.C.U.S.Y.O.B.E. tidak mampu mengalahkannya. Dia terlalu lihai dan T.H.U.S.Y.O.C.U.S.Y.O.B.E. memang kalah. Han Han mengangkat muka. Mirahai mengangkat muka. Dua pasang sinar mati bertemu pandang, sejenak bertaut, penuh perasaan dan seolah-olah dalam persilangan sinar mati itu terjadi pencurahan seribu kata-kata yang tak terucapkan, membuat keduanya segera menunduk kembali dengan jantung bergebar. Hem, bocah-bocah ini saling mengalah, mana bisa diukur siapa di antara ilmu kita yang lebih tinggi? Sumoy, marilah kita lanjutkan sendiri. Nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. tersenyum mengecek. Kita lanjutkan pertandingan puluhan tahun yang lalu, suci? Baiklah, tapi ingat, sekarang aku tidak akan suka mengalah lagi kepadamu, suci. Nenek Maya tertawa dan Hon Hon harus mengakui bahwa biarpun usianya sudah hamat tua, akan tetapi ketika tertawa nenek itu masih mempunyai daya tarik yang luar biasa. Sumoy, sekarang pun engkau masih takkan dapat mengalahkan aku. Bagus. Kau kira setelah kakehku buntung satu, engkau dapat memandang rendah kepadaku nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. berkata marah. Majulah, K.H.U.S.Y.O.B.E. Nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. mengeluarkan suara bentakan halus dan tubuhnya lalu lenyap karena dia sudah mencelat cepat sekali, gerakannya lebih cepat dari Hon Hon dan bagaikan kilat menyambar, dia sudah menyerang nenek Maya. Akan tetapi nenek Maya sudah menggerakkan kedua tangan ke atas dan menyambut serangan sumoynya. Dua lengan bertemu dan nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. mencelat ke atas lagi, terus menyambar-nyambar dari atas dengan hebatnya. Di lain pihak, nenek Maya yang sudah siap menciptakan ilmu yang khusus untuk menghadapi ilmu nenek kaki tunggal ini, tetap berdiri tegak, hanya memutar tubuh menghadapi ke arah menyambarnya tubuh semuanya dan selalu dapat menangkis sambil balas memukul. Pertandingan hebat sekali terjadi. Hon Hon dan Mirahai yang masih berlutut memandang bengong. Cemas sekali hati mereka, akan tetapi mereka tidak berani mencampuri urusan antara guru-guru mereka yang masih ada hubungan dekat itu, Suci dan Sumoy. Mereka melihat pertandingan yang lebih hebat daripada pertandingan mereka tadi. Melihat betapa tubuh nenek K.H.U.S.Y.O.S.W.E. menyambar-nyambar seperti seekor burung Garuda, sedangkan nenek Maya tegak seperti seekor harimau yang siap mencakar di saat sang Garuda menyambar ke bawah. Tiba-tiba nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. yang masih berjungkir balik di udara cepat sekali itu mengeluarkan lengking nyaring. Tubuhnya menerjang dan menukik ke bawah, tangan kirinya mencengkeram ke ubun-ubun nenek Maya. Nenek Maya menangkap tangan Sumoynya itu dan tangan kedua orang nenek yang tidak saling mencengkeram itu bergerak cepat memukul. Plak! Plak! Selaka Hon Hon dan Mirahai berseru hampir berbareng dan dengan muka pucat mereka berdua memandang betapa guru masing-masing terhuyung ke belakang dan muntah darah lalu roboh terguling. Akan tetapi keduanya dapat merangkak bangun, saling pandang dan tiba-tiba nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. berkata lemah. Suci, engkau memang hebat. Sumoy, engkau lihai. Pukulanmu mendatangkan maut. Aku pun takkan dapat hidup lagi, Suci. Pukulanmu meremukan isi dada. Ah, Sumoy! Siaw Bue, aku telah berdosa besar padamu. Kasihan sekali engkau, Sumoy, puluhan tahun hidup menderita karena setelah kakimu ku bikin buntung, kau maafkan aku Sumoy. Tidak, Suci Maya, akulah yang menaruh kasihan kepadamu. Penderitaanku hanya penderitaan lahir, akan tetapi kau, ah, Suheng ternyata mencinta aku seorang dan kau, kau menderita batin yang hebat. Sumoy, Suci. Kedua orang nenek itu merangkul saling menghampiri, lalu saling rangkul sambil menangis. Han-Han memandang dengan muka pucat, sedangkan nirahai memandang dengan air mata bercucuran. Terharu hati Han-Han melihat putri itu menangis. Tadinya, sukar baginya membayangkan putri seangkuh dan sekeras itu hatinya mengucurkan air mata. Setelah bertangis-tangisan dalam menghadapi maut itu, K.H.U.S.Y.O.B.E. berkata, Suci, apakah engkau melihat apa yang kulihat? Maksudmu? Murid-murid kita K.H.U.S.Y.O.B.E. berkata, Maya tersenyum menyeringai menahan rasa sakit di dadanya oleh tamparan tangan sumoynya di punggungnya tadi. Ia mengangguk. K.H.U.S.Y.O.B.E. menekan dadanya yang tadi terpukul suci-nya. Suci, kita sudah saling memaafkan, biarlah kita akhiri pertentangan ini dengan persatuan. Aku mewakili muridku, suci, mengajukan lamaran kepadamu agar muridmu menjadi jodoh muridku. Nenek Maya tertawa terkekeh-kekeh girang akan tetapi ia berhenti tertawa karena dadanya menjadi makin sesat. Baik, ku terima pinanganmu, hai hai hik, bagus sekali, memang pantas. Mirahai menjadi istri sumahon? Eh, sumoy, sayang kita tak dapat menyaksikan. Hon-hon, engkau mendengar sendiri suci telah menerima pinanganku. Engkau tentu suka menjadi suami Mirahai, bukan? Jantung hon-hon memukul keras, seolah-olah akan pecah dadanya. Ia menoleh ke arah Mirahai yang mukanya juga menjadi pucat. Subo, teo-cu, teo-cu mana berharga untuk? Jangan bicara tentang berharga atau tidak. Pendeknya, engkau mau atau tidak? Jawab Nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. berkata sambil menekan dadanya. Hon-hon mengangguk dan tidak berani melirik ke arah Mirahai. Tentu saja, teo-cu akan merasa bahagia dan terhormat sekali, teo-cu mau, Subo. Hai hai hik, itulah jawaban laki-laki. Eh, Mirahai, bagaimana dengan engkau? Maukah engkau menjadi istri pemuda kaki buntung ini? Engkau pernah mengatakan bahwa engkau hanya mau menjadi istri seorang pemuda yang dapat mengalahkan engkau. Dan jelas bahwa engkau takkan dapat menangkan Sumahon. Bagaimana? Mirahai yang biasanya tabah itu, kini menundukkan mukanya yang menjadi merah kembali, jawabnya lirih, teo-cu, menurut perintah Subo. Eh, itu bukan jawaban gagah. Engkau mau atau tidak? Jawab sikap Nenek Maya persis seperti sikap Nenek K.H.U.S.Y.O.B.E. tadi. Mirahai menunduk makin dalam. Teo-cu, teo-cu mau. Dua orang Nenek itu tertawa, tertawa bergelak-gelak sambil saling rangkul, dengan dua pasang netel, tua mengeluarkan air mata. Subo. Subo. Seperti berlomba cepat Han-Hon dan Mirahai sudah menubruk guru masing-masing dan ternyata bahwa dua orang Nenek itu telah tewas sambil berpelukan. Mereka dahulu bermusuhan, akan tetapi dalam ambang maut mereka saling peluk dan tertawa, juga menangis. Mirahai terisak menangis. Han-Hon berlutut sambil menunduk duka. Setelah reda tangis Mirahai dan gadis itu dengan meti merah menoleh kepadanya, mereka saling pandang dan Han-Hon berkata halus lirih. Lebih baik kita mengubur jenazah mereka. Di mana sebaiknya dimakamkan. Mirahai mengangguk, juga menjawab lirih, sebaiknya di sini saja. Tempat ini amat baik, bersih dan sunyi. Tepat sekali. Memang tempat ini amat baik, bahkan merupakan tempat keramat bagi kita. Mirahai memandang wajah pemuda itu. Mengapa begitu? Bukankah tempat ini yang mempertemukan kita, bahkan, yang menjadi saksi perjodohan kita? Mirahai menjadi merah mukanya. Mereka saling berpandangan, kemudian darah itu berbisik. Marilah kita menggali tanah untuk makam mereka. Han-Hon meloncat bangun dan pemuda ini merasakan kegembiraan yang luar biasa sekali, yang membuat tangannya terasa ringan ketika ia menggunakan tongkatnya untuk menggali tanah di bawah pohon di pinggir padang rumput. Mirahai mengambil pedang payungnya yang sudah patah, lalu menggunakan ujung payung yang runcing itu untuk menggali sebuah lubang di pinggir lubang yang digali Han-Hon. Mereka berdua seperti berlomba dan Han-Hon sengaja mengurangi tenaganya sehingga lubang yang dua buah itu selesai digali dalam waktu berbareng. Karena keduanya merupakan orang-orang yang memiliki tenaga sakti, dalam waktu pendek saja dua buah lubang yang cukup dalam telah tergali. Dengan penuh khidmat dan tanpa berbicara mereka lalu mengubur kedua jenazah itu berdampingan, lalu menutup lubang itu dengan tanah galian. Ketika melakukan ini Mirahai menangis dan Han-Hon menghiburnya dengan kata-kata halus. Setelah selesai Han-Hon mencari dua buah batu besar dan kedua orang muda itu kembali seperti berlomba, mengukir permukaan batu nisan dengan ujung tongkat dan ujung payung. Han-Hon mengukir huruf-huruf yang berbunyi. Makam Nenek K.H.U. S.Y.O. B.W.E.S. Umoy, tercinta dari Nenek M.A.Y.A. Adapun ukiran Mirahai berbunyi sebaliknya. Makam Nenek Maya Suci, tercinta dari Nenek K.H.U. S.Y.O. B.W.E. Ukiran Han-Hon lebih dalam, tanda bahwa tenaganya lebih kuat, akan tetapi ukiran yang dibuat Mirahai lebih halus tulisannya. Kini tanpa bicara kedua orang itu memperbaiki ukiran masing-masing, Mirahai memperhalus ukiran Han-Hon sebaliknya pemuda itu memperdalam ukiran Mirahai. Setelah selesai, mereka lalu berlutut di depan kedua nisan yang dipasang di depan makam kedua orang Nenek Sakti itu. Hari telah menjadi malam dan kedua orang itu masih berlutut di depan makam. Untuk mengusir hawa dingin, Han-Hon membuat api unggun kemudian duduk menghadapi api unggun, duduk di atas rumput dekat dengan Mirahai. Keduanya merasa canggung, akan tetapi kemudian Han-Hon menghela nafas panjang dan berkata, Mirahai, aku merasa seperti mimpi dan masih belum percaya benar bahwa semua ini dapat terjadi. Seorang putri kaisar seperti engkau, berkedudukan tinggi dan mulia, cantik jelita, berilmu tinggi, mau menjadi calon istri seorang seperti aku, yang... S-S-T-T-T-T-T, jangan lanjutkan, Han-Hon. Aku yang merasa heran mengapa engkau mau dijodohkan dengan aku. Mereka saling pandang dan kini sinar mati mereka saling berusaha menembus dan menjenguk isi hati masing-masing. Sinar api unggun yang bermain di wajah mereka membuat wajah mereka kemerahan dan menyembunyikan warna kedua pipi mereka yang merah sekali. Telah lama sekali aku-aku jatuh cinta kepadamu, Mirahai. Semenjak aku datang ke Pulau Es. Hehehe. Menurut keterangan lulu, engkau masih kecil, baru berusia belasan tahun ketika kalian datang ke Pulau itu. Betapa mungkin? Benar, dan disanalah, di dalam istana Pulau Es itu, pertama kali aku melihatmu, Mirahai, dan sekaligus hatiku telah terpikat, dan aku telah jatuh cinta. Percakapan itu mengusir rasa canggung kedua pihak dan Mirahai lalu tertawa geli. Ih, kiranya engkau seperti lulu pula, suka bergurau. Kita baru saling jumpa pertama kali di istana ketika kau datang menyerbu, dan selama hidupku aku tidak pernah datang ke Pulau Es. Memang bukan engkau, Mirahai, melainkan sebuah arca yang amat indah buatannya, seolah-olah hidup. Disana terdapat tiga buah arca, yang sebuah adalah arca Kuai Lojin, yang kedua arca Subokaha Usyao Mwee, dan yang ketiga adalah arca Subomaya, yaitu ketika mereka masih muda. Arca Subomaya itu serupa benar dengan engkau, Mirahai. Karena itu, begitu aku bertemu denganmu, tentu saja bagiku sama halnya dengan bertemu orang yang arcanya membuat aku tergila-gila itu. Herankah engkau betapa bahagia dan gembiranya rasa hatiku ketika Subomaya menjodohkan aku dengan engkau? Serasa kejatuhan bulan Purnama. Pada saat itu bulan Purnama mulai muncul dan otomatis Mirahai memandang bulan. Sinar bulan yang kuning emas membuat wajah darah ini tampak nyata dan amat cantik jelita sehingga Han-Han menahan napas saking kagumnya, kemudian ia memeranikan hati memegang tangan darah itu yang duduk di sampingnya. Mirahai, betapa cantik jelita engkau. Tangan Mirahai menggigil, akan tetapi dia tidak melepaskan genggaman Han-Han, dan ketika ia menoleh, ia tersenyum. Wanita manakah yang takkan berbesar hati penuh kebanggaan kalau dipuji cantik? Apalagi yang memuji adalah seorang pria yang menjadi pilihan hatinya. Aku gerang sekali mendengar pernyataan isi hatimu, Han-Han. Ketahuilah bahwa aku pun merasa beruntung sekali bahwa engkau telah berhasil mengalahkan aku dalam pibu. Engkau tidak kalah. Dan mengapa engkau merasa beruntung kalau ku kalahkan? Engkau sudah mendengar sendiri kata-kata subuh tadi. Memang aku telah bersumpah bahwa aku hanya mau menjadi istri seorang pria yang mampu mengalahkan aku. Dan aku semenjak mendengar obrolan lulu tentang dirimu, bahkan bocah nakal itu hendak menjodohkan aku denganmu, semenjak itu, kemudian setelah bertemu, melihatmu dan melihat kegagahanmu, hem, aku akan merasa menyesal sekali andai kata engkau kalah olehku. Bukan main besar hati Han-Han mendengar ini dan kegirangan yang meluap membuat ia menarik lengan darah itu. Mirahai seperti lemas tubuhnya dan membiarkan kepalanya rebah di dada Han-Han. Sejenak mereka berdua tidak bergerak, bermandi cahaya bulan yang tersenyum-senyum menyaksikan ulah tingkah dua insan yang mabuk asmara ini. Han-Han membelai-belai rambut yang halus dan hitam itu dan Mirahai memejamkan mata, mendengarkan debar jantung di dada Han-Han yang baginya seperti bunyi musik yang amat merdu dan indah. Kemudian ia membuka matanya dan mengangkat pandang matanya ke atas untuk menatap wajah di atasnya itu sehingga sepasang metu itu menjadi lebar sekali dan amat indah seperti mat celulu. Han-Han, katakanlah, mengapa engkau jatuh cinta kepada Archa Subo di waktu muda yang engkau katakan serupa benar denganku itu? Mengapa engkau jatuh cinta kepadaku? Sampai lama Han-Han tidak dapat menjawab, menatap wajah yang tengadah itu seolah-olah hendak mencari jawabnya dari wajah yang jelita itu, metu itu, mulut itu. Dan ia teringat akan perasaannya di waktu ia memandang Archa di dalam isanap pulau es, kemudian seperti menemukan jawabannya, lalu berkata girang. Aku tahu, aku tergila-gila kepadamu, mirahai, karena pertama-tama karena matamu. Mirahai terkekeh dan mendekap mulutnya sendiri dengan tangan, matanya terbelalak lebar, karena mataku. Hai-hai-hai, mataku kenapa? Matamu begini indah, seperti sepasang bintang di langit. Kulihat laut yang bening dalam di situ, menghanyutkan, jawab Han-Han sambil memandang sepasang metu yang amat indah itu, seperti mat celulu. Ih, seperti laut yang menghanyutkan. Mengerikan. Tidak. Sama sekali tidak. Aku akan rela dan bahagia sekali kalau mati hanyut di situ, tenggelam dalam lautan kenikmatan yang membayang di dalam matamu. Matamu seperti, seperti, bulan kembar. Hai-hai, kau aneh. Mirahai memejamkan matanya sehingga bulan kembar itu bersembunyi di balik pelupuk dan dilindungi bulu matu yang kini menjadi tebal dan panjang, mendatangkan bayangan-bayangan menggeirahkan di atas pipi, membuat Han-Han makin terpesona. Kalau terbuka matu itu mempesona, kalau tertutup malah menggeirahkan. Bukan, mei. Kau bilang tadi, pertama-tama karena mataku. Adakah yang kedua tanya Mirahai tanpa membuka matanya? Memang ada, dan aku tidak tahu yang mana yang lebih menarik dan membuat aku tergila-gila. Yang kedua adalah, mulutmu, Mirahai. Metu itu terbuka kembali, terbelalak dan mengandung senyum terheran-heran. Mulutku? Ada apa dengan mulutku? Suaranya penuh dengan hati yang ngeri yang gembira, bangga dan juga geli dan heran. Mulutmu, gibirmu, Han-Han berbisik dan suaranya gemetar. Pandang matanya tak pernah dapat melepaskan sepasang bibir yang lunak halus kemerahan itu, yang kini bergerak-gerak seperti menggigil seolah-olah bisikan Han-Han merupakan pengguli yang membuat bibir itu tak dapat diam, entah mengapa, Mirahai, melihat mulutmu, bagiku seolah-olah ketika aku kelaparan dahulu melibat buah apel yang masak. Aku, aku. Han-Han tidak melanjutkan kata-katanya karena desakan rasa kasih bercampur mirahi membuat ia tak kuasa menahan hasrat hatinya, membuat ia seperti tak sadar lagi menunduk, mencium bibir itu, mencium matu itu, lalu mencium bibir kembali, sepenuh rasa kasihnya, semesra-mesranya. HMMM